Pemirsa polisi menangkap dua orang diduga pengedar bubuk mesiu atau bahan peledak mercon. Barang bukti tiga kilogram bubuk mesiu ini berdaya ledak tinggi dan dapat meledakan rumah. Dua pengedar bubuk mesiu yang diamankan polisi adalah Erna Fitriah dan pamannya Lely Handoko. Polisi menyita barang bukti tiga kilogram bubuk mesiu serta sumbu untuk membuat mercon. Bubuk mesiu ini memiliki daya ledak tinggi dan mengancam jiwa. Tersangka mengaku membeli bubuk mesiu dari pamannya dengan harga 200 ribu rupiah per kilogram. Tersangka kemudian menjual bubuk bahan peledak mercon itu secara eceran dengan keuntungan 100 ribu rupiah. Kedua pelaku dijerat undang-undang darurat tahun 1991 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.